Halo, selamat datang di channel review komik dari Tokuboku Binausaha. Hari ini kita akan review komik one shot. Tapi komik one shot kali ini bukan terbitan LX, Level, ataupun MMC, Akasa. Tapi ini terbitan Ecolite. Nah mungkin kalian yang pengkolektor komik baru, yang baru-baru mulai koleksi, mungkin kalian kurang tahu. Jadi dulu itu sebenarnya lumayan banyak ya penerbit dan terbitin komik. Tapi yang pertama adalah tidak semuanya resmi. Yang kedua adalah yang resmi pun sebenarnya nggak banyak dan juga penyebaran bukunya itu limited banget. Jadi kalau kalian tahu ya, industri buku itu tidak seindah dan semudah yang kalian sangka. Banyak penerbit yang tutup gulung tikar ya. Dan bisa dikatakan yang bertahan adalah kelompok kompas gramedia. Mungkin karena bagian distribusi juga mereka, bagian penjualan juga mereka. Jadi mungkin jalur monopolinya ya. Ataupun dari hulu sampai ke hilir itu udah ada kelompok mereka. Sehingga mungkin dari masalah segi kos, segi apa bisa ditekan. Jadi sebenarnya Ecolite ini penerbit yang dulu pernah terbitin buku komik ya. Setahu saya ada dua judul. Yang pertama adalah Fuku-Fuku. Yang satu lagi adalah Tobits. Nah, ini adalah salah satu penerbit yang resmi yang dulu pernah muncul ya di dunia komik Indonesia. Tapi sekarang sudah tutup. Nah, detail tentang penerbit ini aku juga kurang tahu ya. Tapi ya, nggak segampang itu jadi penerbit buku di Indonesia. Kalau kita tahu ya, bahkan di Singapura saja itu penerbitnya banyak yang tutup ya. Karena nggak sanggup bertahan. Jadi, kalau kalian angkatan mungkin tahun-tahun kalian lahirnya kalau tahun 70-80 mungkin kalian tahu yang namanya Misurin. Terus kalian mungkin kalau tahu crayon itu kalian tahu penerbit Indorestu. Terus ini ada Ecolite dan beberapa. Jadi, kalau kalian sekarang lihat banyak komikus ya. Mereka lebih cetak buku sendiri. Jadi, mereka sejujurnya PO. Jadi, kalian mau berapa nanti kalian PO nanti lihat cetak seberapa banyak. Jadi, nggak gampang sih di dunia komik ini. Nah, jadi sekilas ya sedikit lah tentang komik. Nah, jadi ini Fuku-Fuku. Pengarangnya Furudori Yayoi. Furudori Yayoi. Ini penerbitnya Ecolite. Nah, untuk bukunya unik ya. Jadi, sini aku kasih lihat. Jadi, covernya ya itu ada ininya. Jadi, sebenarnya covernya panjang gitu ya. Dilipat. Belakangnya juga sama. Nah, ini dulu masih harganya Rp12.500. Sebenarnya ini mau dicek sih. Ini beneran ada apa nggak? Cuman ya, dengar-dengar sih RSM-nya. Nah, ini bu desainnya. Kita pedah dulu. Nah, ini bagian depannya ada kayak kertas jeruk gitu ya. Agak tebal. Yang ini. Terus ada halaman warnanya. Nah, bagian belakang juga sama. Tapi, nggak ada halaman warna lagi. Nah, untuk komiknya Fuku-Fuku. Ini termasuk kategori CNN dan juga pengarangnya kayaknya nggak banyak yang tahu ya. Nah, untuk gambarnya sebenarnya bagus banget. Gue suka sih gambarnya. Cakep. Mungkin model-model kalau kalian suka. Tidak sedetail air gear sih. Cuman gambarnya bagus. Jadi, ceritanya tentang pelayan. Toko utama kita adalah Fuku-Fuku. Dia adalah seorang pelayan di sebuah restoran Cina. Di mana, waktu itu, dia istilahnya ada crush lah sama ownernya ya. Tapi, karena dia sangat ceroboh ya. Apapun yang dilakukan itu menimbulkan kekacauan. Jadi, ya. Lebih ke slice of life, humor ya. Humor komedi. Cuman, ini fan service-nya lumayan. Lumayan banyak. Dia gambar cewek bagus sih. Ceritanya juga oke. Nah, yang gue mau bahas juga di sini adalah tulisan. Aku suka font-nya. Kalian suka nggak? Ada satu komik Dragon Ball ya. Yang terbitan Malaysia. Kayaknya itu resmi ya. Cuman, aku juga kurang tahu. Karena aku nggak tahu pendapit Malaysia itu siapa-siapa saja. Cuman, font-nya itu kaku banget. Kayak tulisan di textbook gitu. Kalau Indonesia kan lumayan variasi ya sekarang ya. Terus, ini lumayan bagus juga font-nya. Walaupun sudah lama. Cuman, yang dulu itu ya. Yang aku dapat. Wah, textbook. Tulisannya baku banget gitu. Jadi, nggak gitu menarik. Nah, ini copyright 2003. Ini Indonesian Transition. Ecolikes 2004. First Publish Indonesia 2004. Member of Illuminati Group. Nah, lo. Nggak tahu deh gue. Illuminati Group ya. Oke, gambarnya gini. Jadi, ada satu lagi yang dia terbitkan yaitu. Apa namanya? Cobits. Tapi, dia hebat sih. Maksudnya, dia bisa dapat Cobits ya. Karena setahu gue ya. Setahu gue. Klaim itu sangat strik ya. Dalam kasih izin, kasih lisensi ya. Untuk terbitin buku ya. Jadi, pernah denger dari editor itu. Kayaknya, satu buku itu bola balik-bola balik untuk direvisi gitu. Nah, jadi ini salah satu penerbit yang dulu pernah ada di Indonesia, tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi, sebenarnya industri ini cukup berat. Jadi, mungkin untuk kita ya yang penggemar baru. Jadi, ini salah satu kenyataan bahwa kenapa banyak sekali komik-komi yang mandat ataupun tidak lanjut. Yaitu, karena dari segi penjualan. Nah, dulu lancar banget ya. Dulu lancar jahat ya. Kenapa? Karena penjualan dari komik-komi itu pada nutup. Bisa, maksudnya, saling subsidi lah. Jadi, misalnya, contohnya, penjualan Naruto tinggi nih. Tinggi. Jadi, penjualan yang lain mungkin agak rendah, tapi ya. Karena penjualan yang di Naruto-nya banyak, bisa nutup untuk yang lain. Jadi, cover. Cost-nya itu ter-cover gitu. Nah, tapi sekarang, penjualan nurun. Nurun banget. Bahkan yang bestsell-nya juga nurun sih. Makanya, sekarang itu banyak komik yang hiatus. Maksudnya, nggak dilanjutkan dari penerbitnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak komik yang... Kalian kesulitan cari nomornya gitu. Kalau laku, malah gampang. Kalau nggak laku, malah sulit cari nomornya. Karena bukunya itu dicetak terbatas gitu. Jadi, mereka juga nggak mau sisa. Nggak mau habisin kos di gudang ya. Untuk nyusun bukunya, segala macam. Sehingga terbatas semua. Oke. Nah, ini salah satu... Ada satu langganan gue ya. Dia seorang dokter. Dia selalu beli komik lokal gitu. Jadi, semua komik lokal dia beli. Katanya ya, inilah salah satu cara untuk dukung industri komik Indonesia. Jadi, kalau kalian ini adalah pengarang lokal di Indonesia. Yang bisa tembus ke penerbit mainstream itu dikit banget. Mostly ya. Yang gue tahu itu mereka cetak sendiri. Ataupun di sistem PO. Jadi, terbatas banget. Jadi, kalau buat kalian ya. Mungkin salah satu cara yang support lokal. Itu yang pertama. Termasuk komik terbitan lokal. Jadi, misalnya komik Jepang. Tapi yang terbit lokal. Misalnya yang LX, level. Itu juga salah satu cara untuk support. Biar penjualannya bisa bertahan. Ataupun kalau bisa, naik gitu. Jadi, ke depannya industri ini juga bisa lebih cerah. Jadi, sedikit sharing di sini. Jadi, semoga bisa bermanfaat. Dan juga bisa membantu lah buat kalian kolektor-kolektor baru. Ataupun yang lama yang kira-kira begitu. Jadi, sekian hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.